Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang yang tahunya lemak itu negatif Ya lemak merugikan tubuh Ya padahal ada asam lemak omega 3 yang baik untuk tubuh kita Ya jadi termasuk lemak baik Nah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita Untuk otak kita ya kesehatan fisik, kesehatan mental Jadi kita bahas manfaat asam lemak omega 3 yang jarang diketahui Asam lemak omega 3 itu ada ala, dha, dan epa Nah kalau ala Nah ini bisa teman-teman dapatkan di biji rami, biji hia, biji kenari Kemudian kedelai, dan juga minyak kanola Sedangkan dha dan epa ini bisa teman-teman dapatkan di minyak yang berlemak Ya minyak ikan, kemudian daging, susu, dan juga telur Nah jadi ada beberapa manfaat asam lemak yang jarang orang ketahui ya Yang pertama menyehatkan tulang dan sendi Dan asam lemak omega 3 ini dia juga meringankan peradangan Ya peradangan tulang sendi Nah kalau seandainya teman-teman sendinya meradang Ya itu kan pasti nyeri ya Kalau seandainya mau berjalan, mau bergerak Itu sendinya nyeri Ya karena meradang Nah dengan mengkonsumsi asam lemak omega 3 ini Ya peradangan berkurang Ya sehingga nyeri teman-teman itu juga berkurang Yang kedua membuat tidur lebih nyenyak Kalau teman-teman kekurangan asam lemak omega 3 Ya teman-teman bisa saja mengalami gangguan tidur Karena kekurangan asam lemak omega 3 Ya ini bisa menurun hormon melatonin Ya sedangkan hormon ini berfungsi Ya membuat tidur teman-teman nyenyak Membuat tidur kita itu lebih nyenyak Nah jadi teman-teman kalau seandainya rutin mengkonsumsi makanan yang mengandung asam lemak ini Ya ataupun suplemen yang mengandung asam lemak ini Ya itu akan membuat tidurnya lebih berkualitas Ya lebih nyenyak Ya terhindar dari bangun-bangun di malam hari Yang ketiga menjaga kesehatan jantung Asam lemak omega 3 ini dia menjaga kesehatan jantung kita Ya menjaga terjadinya penyakit jantung Ya jadi resiko sakit jantung menurun Ya menjaga kesehatan pembuluh darah Ya menurunkan resiko struk Nah kok bisa? Nah jadi asam lemak omega 3 ini Dia menurunkan kadar seligiriserit di dalam darah Yang meningkatkan kadar lemak baik Ataupun HDL di dalam tubuh kita Mencegah pembentukan pelak kolesterol pada pembuluh darah Menurunkan tekanan darah pada penerita hipertensi Meredakan peradangan yang bisa merusak pembuluh darah Mencegah pembentukan gumpalan darah Nah jadi itu tadi ya manfaat asam lemak omega 3 bagi jantung dan pembuluh darah kita Yang keempat mencegah pikun Teman-teman ya pikiran kita, memori kita, daya ingat kita Ya itu memang akan menurun seiring bertambahnya usia Ya biasanya pikun ya ataupun lupa Itu kan dikaitkan dengan orang tua Oh sudah pikun? Nah itu kan biasanya usia tua Nah tetapi dengan mengkonsumsi asam lemak omega 3 ini Setiap hari ataupun rutin Ya bisa mencegah Mencegah pikun itu lebih cepat Nah jadi bisa memperlambat ya proses pikunnya Dan misalkan teman-teman Menderita penyakit Alzheimer Ya tapi kalau masih tergolong ringan Ya itu bisa terbantu dengan asam lemak omega 3 ini Kemudian teman-teman disarankan melakukan kegiatan-kegiatan positif Yang bisa membantu daya ingat Ataupun yang berhubungan dengan otak Yang kelima menyehatkan otak dan mata Teman-teman mungkin sering melihat iklan-iklan di TV Ya tentang susu ibu hamil Susu untuk bayi Yang diperkaya dengan DHA Nah jadi ya ini menunjang perkembangan otak Si janin ya menunjang perkembangan otak si bayi Kemudian DHA juga bagus untuk penglihatan Ya untuk penglihatan Nah tujuannya supaya penglihatan baik Ya kecerdasan anak meningkat Yang keenam untuk kesehatan mental Nah teman-teman kalau seandainya depresi kan itu Sedih yang berlarut-larut Ya kemudian kehilangan minat Gak semangat Ya tubuh mudah lelah Nah dengan teman-teman mengkonsumsi asam lemak omega 3 ini Secara rutin teratur ya Ini tubuh kita bisa lebih siap Ya ketika menghadapi depresi Begitu juga dengan orang yang mengalami gangguan kecemasan Kalau kecemasan kan gugup Ya rasa cemas gak bisa dikendalikan Ya dengan mengkonsumsi asam lemak omega 3 ini ya Bisa membuat tubuh ya mental lebih siap dan lebih baik Yang ketujuh mengurangi nyeri height Nah teman-teman kalau seandainya sering nyeri height Nyeri mentruasi Ya bisa coba ya rutin mengkonsumsi asam lemak omega 3 ini Karena saat mentruasi Ya itu kan otot rahim itu berkontraksi ya Untuk mengeluarkan darah mentruasi tadi ya Lapisan di dinding rahim tadi Nah kalau seandainya kontraksi tadi Nah ini dipicu oleh hormon prostaglandin Nah sedangkan hormon prostaglandin ini Ya itu bisa menyebabkan peradangan ya Sehingga peradangan tadi memicu nyeri Nah jadi teman-teman dengan mengkonsumsi asam lemak omega 3 Ini bisa mengurangi peradangan Jadi nyerinya ikut berkurang Nah itu tadi teman-teman ya manfaat dari asam lemak Ya mungkin jarang diketahui oleh banyak orang Ya baik untuk kesehatan fisik Ya baik tubuh kita, mental kita, otak kita, dan mata kita Nah jadi teman-teman sudah mencukupi kebutuhan asam lemak Ini dari apa ya makanan ataupun dari suplemen Silahkan tulis di kolom komentar Oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat, sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax